Halo Sobat Minimal, kita berjumpa lagi. Kali ini saya merekomendasikan 8 film Indonesia yang tayang pada bulan Juni 2022. Oke guys, langsung saja. Di utang kita 8, Atas Nama Surga, film berkinderi drama romantis yang disutradarai oleh Adis Kai Yurama, dibindahkan oleh Della Tartian, Mikdat Attausi, Amanda Rigby, dirilis pada tanggal 16 Juni 2022. Berkisah tentang pertemuan Naya dan Atar yang terjadi di saat keduanya kehilangan orang yang mereka cintai, hingga kembalanya Salwa, cinta lama Atar yang hadir di antara kehidupan mereka. Di utang ketujuh, Matu Murni Film berkinderi drama komedi yang disutradarai oleh Monty Tiwa, dibintangi oleh Amar Joni, Iris Bella, dan Aulia Sara, Dirilis pada tanggal 30 Juni 2022. Berkisah tentang pasangan suami istri yakni Mustaqim dan Murni, yang telah lama menandingkan seorang anak, namun tidak kunjung diberikan sampai tetangga mereka yang cantik bernama Yati, menjadi orang ketiga dalam kehidupan mereka. Murni sempat berpikiran untuk meminta Mustaqim menikahi Yati, agar mereka bisa mempunyai anak, namun semua malah berbalik dan menjadi sebuah masalah dengan kehadiran Yati. Dirutan ke-6, Rana Tiga Warna Film berkinderi drama yang disutradarai oleh Gondur Suharjanto, percayaan novel berjelurah Nadi Gawarna, karya Ahmad Faudi, dibintangi oleh Arbani Yasis, Amandara Ules, Tukurasia, Maudi Gusnadi, Dirilis pada tanggal 30 Juni 2022, berkisah tentang perjalanan Alif untuk mewujudkan mimpinya yang belum tuntas. Ada banyak hal yang ingin ia kapai. Terlebih, ia ingin membuat ketua orang tuanya bangga pada pencapaiannya. Berbagai ridangan juga diluli Alif, meski demikian, ia tetap berpukang teguh pada kalimat Mansabara Zafira, yang memiliki arti siapa yang bersabar akan beruntung. Di urutan kelima, Ngeri-ngeri sedap Film perkirin rita harma komedi yang disutradari oleh Ben Dion Raja Kukuk, dibintangi oleh Arswendi Benningswara, Ika Panggabean, Boris Pokir, dirilis pada tanggal 2 Juni 2022. Ngeri-ngeri sedap menceritakan tentang hubungan sebuah keluarga, dari Pak Domo dan Mak Domo yang memiliki 4 orang anak, yang mana anak kedua sekaligus anak perempuan satu-satunya bernama Sarma, yang tinggal di sebuah desa di Sumatera Utara. Sementara ketika anak lelakinya mereka bernama Domo, KB, dan Sahat, tengah berada di perantauan dan jalan pulang ke rumah. Hingga suatu saat orang tua mereka akhirnya merencanakan hal yang tak terduga, demi anak-anak mereka dapat pulang ke rumah. Diu-kan keempat, My Sassy Girl Film bergenre romantis komedi, merupakan remake dari film Korea Selatan dengan jukul yang sama. Disutradar oleh Fajar Bustomi, dibindah oleh Jeffrey Nicole, dan Tiara Andini. Dirilis pada tanggal 23 Juni 2022. Film ini berkisah tentang jalinan asmara antara Sissy dan Gian. Keduanya pertama kali bertemu di stasiun kereta api. Sejak kejadian itu, keduanya kerap berpapasan dan bertemu di jalan. Hingga pada akhirnya keduanya resmi menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, dan diwarnai berbagai macam konflik persoalan. Film bergenre drama merupakan sequel ketiga film Naga Bonar, disutradari oleh Deddy Misuar. Film yang dibindah oleh Bepi Sabina, Tora Sudiro, Ulan Guritno, dan Deddy Misuar. Dirilis pada tanggal 16 Juni 2022. Film ini mengisahkan tentang keluarga Bonaga, anak dari Naga Bonar. Bonaga dan istrinya Monita, harus mengatapi putri mereka Monaga. Monaga merupakan cucu Naga Bonar, yang merupakan genasi ketiga dari keluarga mereka. Monaga merupakan siswi kelas 1 SMA yang bermasalah. Ia menolak untuk bersekolah, padahal ia sudah dua kali dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya. Mau tidak mau kakek mereka naga, harus ikut turun tangan mengatasi permasalahan cucu kesayanya itu. Diurutan kedua, Keluarga Cemara 2. Film bergenre drama merupakan sequel kedua dari film Keluarga Cemara. Disutra Dari oleh Ismail Baspet. Film yang dibintangi oleh Ringgo Agus Rahman, Nerina Jubir, Atis Tizara, dan Widuri. Dirilis pada tanggal 23 Juni 2022. Film ini bercerita tentang bapak baru lima anggota keluarga yang berlatar masa pasca pandemi. Saat itu, Aba mulai mencari pekerjaan baru. Ewis tumbuh menyedih remaja yang cantik, dan emak fokus mengasuh agil. Aba yang memulai pekerjaan baru kini tak lagi bisa mengantar Ara dan Ewis ke sekolah, yang membuat mereka harus berangkat sendiri. Ewis diceritakan mulai sibuk menjalin kehidupan remajanya, hingga tidak ingin berangkat bersama Ara. Bahkan meminta untuk mendapatkan kamar sendiri. Ara patah akhirnya memutuskan pergi dari rumah, dan membuat semua orang khawatir dan panik. Film bergenre action superhero di Atatoshi dari kisah pewayangan, merupakan awal dari 8 film Satria Dewa Semesta, disutradari oleh Hanum Bramantio, dipindangi oleh Rizki Nazar, Yasmin Naper, Omar Daniel. Dirilis pada tanggal 9 Juni 2022. Film ini berkisah tentang Satri, salah satu keturunan Gatot Kaca, yang berasal dari klan Pandawa. Sebagai penelusian pemilik kekuatan super, Satrio tidak serta-merta bisa mempergunakan kekuatan super miliknya. Ia harus mencari sebuah benda pusaka, peninggalan ibunya, yang mampu memantik munculan tenaga dasyat di desain Gatot Kaca, yang masih tersembunyi di dalam dirinya. Satrio juga harus bersiap-siap menghadapi Aswatama, sisa-sisa prajurit kurawa yang masih hidup, dan sedang berusaha meneruskan perlawanan untuk menghancurkan dunia, seperti yang dilakukan oleh pendahulunya dalam sejarah Perang Baratayuda. Oke guys, sekian film rekomendasi dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk video terbaru selanjutnya. Terima kasih.